Assalamualaikum Wr Wb Hai kita reaksi dari channel Refli Harun bukti rejim bohong pengamat buka-bukaan data sebenarnya titik 2 luar biasa buruk ya Hai dua jam yang lalu yang nonton dari 5.400 467 saya sebenarnya mau ngurusin Hai cafe yu warung kopi saya ini tapi kita respon dulu ya menuju langsung tuh ayam sama pisang haruma baju lali maksudnya pisang itu piscok yang seribu rakyat harus menolong dirinya sendiri tapi kita lihat ya saya belum baru satu menit pertama saya nonton Terima kasih Selamat sore Habib Mungrovi Bung Revli Mursalin Omlin Bangyamad Tiani dan kawan-kawan disini semua Profesor Antoni Budiawan pengamat dan pakar ekonomi makro dan mikro ini tajam nih ini biasanya apa analisanya datanya kuat ya kita lihat di sebenarnya orang mana saya enggak tahu umurnya berapa dari mana pendidikannya apa saya enggak tahu nanti cari sendiri ya kalau kita lihat dari peradaban ekonomi itu kita balik ke 1600-an itu yang menguasai adalah Dutch Republic Dutch Republic masih belum masih belum kerajaan Melanda Dutch Republic Masih Republik dia perang dia dibawa ehh Dibawa di bawah kekuasaan Spanyol 1500-an itu mereka tujuh Provinsis mereka eh Merdeka penyatakan Merdeka berdiri sendiri yang disebutnya Dutch Republic Nah itu mereka mendirikan, kemudian VOC dan ekonomi mereka itu mendunia dan menguasai Eropa. Lalu kemudian revolusi industri. Revolusi industri di Inggris. Nah ini yang membuat bahwa ekonomi Inggris maju. Ekonomi Inggris maju dan menguasai dunia. Kalau kita lihat lokomotif, itu waktu semuanya itu berawal dari revolusi industri, industrialisasi. Di sana ya keluar lah dengan teori-teori Adam Smith. Dimana kapitalisme bahwa kalau bisa peran pemerintah adalah sekecil mungkin. Jadi invisible hands biar bekerja. Amerika masih belum ada di petak. Amerika, perang dunia pertama satu, Amerika juga tidak ikut campur. 1914 sampai 1918. Itu urusan Eropa. Perang dunia kedua, Amerika juga tidak ikut campur. Ini adalah urusan Eropa. Jepang kemudian menyerang Asia. Lalu kemudian menghantem Pearl Harbor. Dan disitulah Amerika bangkit bahwa ini harus melawan. Dan dia masuk ke dalam sekutu. Tentara sekutu. Dan ternyata, Amerika pada saat itu tidak dipandang di dunia. Kecuali pada saat itu Inggris. Karena masih jajahan Inggris sampai dengan 1776. Ya, 1800 mereka itu masih perang saudara. Antara utara dan selatan. Jadi Amerika masih belum dilihat. Dan kemudian tahun 1812, malah Amerika melawan Inggris. Perang antara utara dan selatan. Selatan didukung oleh Inggris. Selatan adalah basis ekonominya adalah agriculture. Culture, pertanian, dan utara. Basis industrinya adalah industri. Yaitu Detroit ya. Dengan otomotif dan sebagainya. Nah, ternyata perang dunia kedua ini sangat menarik. Ternyata Amerika mempunyai teknologi yang sangat maju. Dan berhasil menjadi leading di dalam negara seputu. Lalu perang utama mengalahkan Jerman. Dengan seputu-seputunya. Nah, di dalam periode itu. 1918-17. Yaitu bangkitnya komunisme. Terutama di Rusia. 1917-17. Dan mereka menguasai. Dan mereka juga memberikan doktrin-doktrin ke seluruh dunia. Pokok komunisme adalah jalan untuk melawan kapitalisme. Yang dianggap merugikan rakyat banyak. Yaitu kesenjangan sosial dan sebagainya. Itu sangat besar sekali. Dianggapnya eksploitasi buruh dan sebagainya. Nah, di sini komunisme dianggap sebagai jalan keluar. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dia mencoba menjelaskan ya. Kemunculan kapitalisme. Yang diplopoli oleh Amerika dan lain-lain. Itu kemudian di challenge oleh komunis Rusia. Yang menawarkan paham susi komunisme. Untuk mengoreksi jalan kapitalisme ya. Amerika menang. Lalu komunisme. Bergerak di mana-mana. Dari Rusia. Menyebar ke Erowa Timur. Bahkan menganeksasi beberapa negara di situ. Menjadi Rusia. Menjadi Uni Soviet. Menganeksasi itu. Mencaplok ya. Dan di Asia dengan China. Lalu bergerak ke bawah. Dan komunis ini ingin menguasai seluruh dunia. 1945. Amerika menang. Lalu kemudian. Satu-satunya negara yang melawan komunis. Adalah Amerika. Di mana mereka semua menjagai. Di situ pun. Sewaktu perang Korea. 1950 sampai 1953. Dan Korea. Utara dan Selatan. Sampai saat ini. Secara teknis masih perang. Karena ini baru gejakan senjata. Jadi belum damai. Makanya sekali waktu. Itu bisa perang terus. Begitu juga dengan China dan Taiwan. Secara teknis masih perang. Makanya di mana Amerika. Masih membantu Taiwan. Nasionalis. Untuk melawan China. Komunis. Jadi. Ini masih dalam. Masih kondisi perang. Nah. Amerika membantu Korea Selatan. Supaya komunis tidak menjala. Dan di situ. Jepang pada saat itu adalah. Terkena sanksi. Tetapi kemudian dibantu oleh Amerika. Untuk memproduksi alat-alat perang. Untuk supply ke. Korea Selatan. Dan kemudian. Taiwan. Dan kemudian. di Asia Tenggara. Tentu saja. Yaitu. Mereka menguasai. Terutama. Basenya adalah Singapura. Nah. Di sini kalau kita lihat. Pembangunan ekonomi. Dari. Yang namanya. Tahun 1980-an. Yang namanya. Macan Asia. Itu bergerak dari. Singapura. Hongkong. Pada saat itu masih satelitnya. Inggris. Inggris. Hongkong. Taiwan. Korea Selatan. Itu adalah macan Asia. Yang sekarang ini. Kehidupannya sangat sejahtera. Secara ekonomi. Jadi kalau kita lihat dari geopolitik. Indonesia mau kemana? Amerika secara ekonomi. Ini adalah. Membantu. Singapura. Khususnya sekarang. Vietnam. Itu ekspor ke. Amerika. Sangat besar sekali. Dan diberikan privilege. Bahwa ekspor itu. mendapatkan keringan-keringanan tarif. Dan sebagainya. Dan sebentar lagi. Indonesia. Mungkin. Akan kesalit. Oleh Vietnam. Vietnam. Sampai dengan tahun 1986. Setelah dia berperang dengan Perancis. Setelah berperang dengan Amerika. Lalu kemudian berperang lagi dengan China. Sampai dengan tahun 1988. 86 atau 88. Itu masih berperang. Nah. Vietnam. Baru. Meningkatkan ekonominya. Reformasi ekonomi 1986. Dari 1986. Sekarang. GDP per kapitanya. Sudah. PDB per kapitanya. Sudah hampir menyamai Indonesia. Tetapi yang menarik adalah. Bahwa Indonesia. Di Asia Tenggara tujuh. Jadi di luar Laos. Myanmar. Dan. Kamboja. Itu adalah. Kemiskinannya yang paling tinggi. Kemiskinan. Lebih tinggi. Dari bahkan Filipin. Yang. PDB per kapitanya itu. Lebih rendah dari kita. Artinya kesenjangan sosial Indonesia ini. Sangat besar sekali. Rakyat miskin Indonesia yang mempunyai pendapatan. Per orang. 1,1 juta ke bawah. Per bulan. 1,1 juta. Ada 160,7 juta orang. 100? Luar biasa. 167,8 juta. 60,7 persen. 167,8 juta. Yang mempunyai pendapatan di bawah. 1,1 juta. Per orang. 60,7 persen. Vietnam. Hanya 22 sekian persen. 23 persen. Jadi kita jauh sekali. 67 juta. Banyak orang miskin. Bahkan Filipin 55 persen. Tapi Filipin masih masuk kategori negara berpendapatan menengah ke bawah. Jadi sebetulnya tolok ukur. Garis kemiskinannya beda. Kalau disamakan sama kita itu aja 55. Jadi sangat besar sekali. Nah disini kita lihat. Indonesia ini selama ini hampir 78 tahun merdeka. Ini gagal membangun. Ekonomi. Gagal total. Membangun. Kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kedupan. Sebetulnya. Indonesia sudah memberikan. Founding Fathers kita sudah memberikan suatu jalan. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Bagaimana mengwujudkan keadilan sosial. Sila kelima kita adalah keadilan sosial. Bagaimana kita mengatakan bahwa apakah keadilan sosial sudah tercapai atau belum. Kalau kita bilang belum. Apa tolak ukurnya? Bagaimana untuk mencapainya? Nah kalau kita lihat. Gini coefficient. Gini coefficient itu adalah mengukur kesenjangan sosial. Jadi kita tidak ada tolak ukur keadilan sosial. Yang ada adalah tolak ukur kesenjangan sosial. Nah kesenjangan sosial kita. Berdasarkan BPS. Dan mungkin Indonesia sedikit dari negara. Yang mengukur kesenjangan sosial. Berdasarkan pengeluaran. Bukan pendapatan. Harusnya kan pendapatan. Jadi pendapatannya berapa? Jadi ekonomi PDB. PDB itu adalah pendapatan masyarakat. Dibaginya ke siapa? PDB di Indonesia. Di bawah 40 persen dinikmati oleh labor. 60 persen dinikmati oleh pengusaha. Di negara kapitalis. Yang sangat kapitalis seperti Amerika. 60 persen lebih dinikmati oleh labor. Jadi hampir 40 persen dinikmati oleh pengusaha. Dan pengusahanya pun banyak yang middle level. Kalau kita udah 60 persen pengusaha. Yang menikmati yang atas semua gitu. Yang UMKM itu yang tidak ada apa-apanya. Yang masuk ke dalam rakyat-rakyat miskin gitu. Nah, ini jadi kalau kita lihat dari kesenjangan sosial. Saya menghitung sendiri. Dari PDB. Dari garis kemiskinan. Jadi kita lihat ada beberapa garis kemiskinan menurut Bank Dunia. Apakah berdasarkan 6,85 dolar per hari per kapita. Kapita dengan kurs tertentu. PPP namanya Purchasing Power Partity dan sebagainya. Saya menghitung. Paling sedikit kesenjangan sosial kita. Atau Gini Coefficient. Itu 0,5. Itu paling sedikit. Dan kemungkinan besar. Kalau kita lihat itu bisa 0,55. 0,55 ini adalah. Ini adalah kesenjangan sosial yang sangat parah. Jadi di Indonesia ini kesenjangan sosial sangat parah. Sebetulnya Indonesia sudah. Tau tingkat kita. Sudah memberikan fasilitas untuk bagaimana mencapai itu. Yaitu pasal 33. Yang pertama. Yaitu bumi dan air. Dan kekayaan di dalamnya. Dikuasai oleh negara. Nah sekarang dikuasai oleh negara apa? Artinya. Banyak yang mengatakan dikuasai negara. Negara memberikan konsesi. Itu bukan dikuasai. Itu namanya kolusi. Kolusi. Saya punya izin saya memberikan seseorang. Siapapun. Ya. Dengan. Konsesi. Jumlah lahan yang sangat besar. Jadi kita lihat ada perusahaan yang menikmati. Lahan sawit. Bahkan hutan lindung dan sebagainya. Itu bisa diubah menjadi HTI. Hutan tanam industri. Nah ini sangat besar. Dan kita lihat. Dua periode Pak Jokowi ini saja. Karena kalau itu terlalu jauh. Kalau kita lihat. Taharto. Taharto dari tahun 70. Sampai ke tahun 80. Ini kita bicara mengenai kemiskinan angka BPS. Badan pusat statistik. Biru apa badan? Dulu biru. Pak Harto waktu tahun 70. Kemiskinan badan menurut BPS adalah 60%. Tahun 80 turun menjadi 40%. Turun 20%. Kenapa? Karena pada saat itu harga minyak bumi tahun 72 dengan perang Yom Kipur. Itu naik dari 3 dolar. Sekitar 3 dolar per barel rata-rata tahunan. Sampai ke 30 dolar lebih. Pada tahun 80. Itu dinikmati oleh negara. APBN tidak. Itu 81% itu dari minyak bumi. Artinya apa? Kenaikan harga itu tercermin di dalam APBN. Sekarang. Harga mineral itu naik sedemikian rupa. Tapi yang dinikmati adalah para pengusaha. Dari tambang dan komoditas lainnya. Kekayaan satu pengusaha. Naik 148 triliun dalam satu tahun. Bagaimana kita bisa berpikir sampai begitu? 148 triliun. Satu orang. Sedangkan rakyat miskin naik. Dari September. Dari Maret 2022 ke September 2022. Rakyat miskin naik. 157 orang. 1,57 juta orang. Naik. Dari 2019 menjadi ke 2022. Rakyat miskin naik. Dari 2014 sampai dengan 2019. 2014 sampai dengan 2022. Pemerintahan Jokowi hanya menurunkan 1,39 persen rakyat miskin. Konstitusi Indonesia sudah mengatakan. Jalannya sudah diberikan. Pasal 33. Yaitu. Bumi dan air harus dikuasai oleh negara. Kalau itu dikuasai oleh negara. Maka. Pemerintah mempunyai budget APBN. Untuk membantu rakyat. Yang memerlukan rakyat-rakyat miskin. Pasal 34. Fakir miskin dipelihara oleh negara. Apa yang terjadi? Maka itu miskin. Malah mereka diintimidasi. Kalau tidak bayar BPJS. Maka SIM-nya tidak boleh. Tidak boleh ini. Tidak boleh itu. Iya. Agar tetap miskin. Ini kan suatu kebijakan yang sangat luar biasa. Buruknya. Itu dari sudit. Lalu kemudian. Pasal 23. Konstitusi mengatakan. APBN harus dipergunakan. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi apa? Jadi kebijakan fiskal itu untuk rakyat. Jadi. Harga BPM kemarin ini dinaikkan. Dari 7.650 menjadi 10.000. Untuk Pertalite. Dan 5.150 menjadi 6.800 untuk Solar. Padahal APBN kita naik. Penerimaannya naik tinggi. Itu waktu saya sempat debat. Kenapa harus dinaikkan itu? Karena apa? Dengan menaikkan di bulan September. Pemerintah cuma mendapatkan tambahan. Mendapatkan 31,85 triliun. Hanya mendapatkan 31,85 triliun. Lalu mengatakan APBN subsidi akan. APBN akan jebol. Dengan subsidi 502 triliun. Saya tanya di mana 502 triliun? Tidak ada. Jadi kebijakan ini kok banyak yang tidak berdasarkan fakta. Itu ya. Satu. Satu narasi yang belak-belakan tentang. Menurut dia tidak pakai kata bohong. Tapi tidak sesuai dengan fakta ya. Yang diunggapkan pemerintah tentang kemiskinan. Yang juga makin bertambah atau malah hanya menurunkan selama 10 tahun pemberian Jokowi. Hanya menurunkan satu sekian persen orang miskin. Jadi masih terlalu banyak orang miskin di Indonesia dan terlalu banyak. Atau ya terlalu banyak kenaikan kekayaan dari sejumlah kecil pengusaha. Sehingga kesenjangan itu makin senjang, makin tampar, sangat lebar, dan makin terasa dalam kehidupan sehari-hari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.